Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan menatap ria yang sedang memasak. Dia tampak muda, dia benar-benar, tapi dia sangat dewasa dan, yah, nakal. Saat aroma makanan menyebar, nalan huang tertegun. Rasanya bahkan lebih enak dari saudaranya. Keharuman memenuhi udara, dan orang tidak bisa tidak ingin menarik nafas. Wanita itu sedikit mengangkat hidungnya, dan ketika Kincuan berbalik dan melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum. Matanya penuh belas kasihan dan cinta, dan wanita itu tertegun sejenak. Bahkan hewan kecil pun bisa merasakan perhatian dan cinta di matanya. Meskipun wanita itu adalah orang yang tidak berperasaan, hatinya yang tidak berperasaan telah hancur. Selain itu, meski dia tidak berperasaan, dia tetaplah manusia. Waktunya makan. Kincuan membawa makanan keluar, dan wanita itu melihat nalan huang membawa dua piring, jadi dia secara alami membawa dua piring juga. Ini adalah pengaruh tanpa bentuk. Wanita itu duduk di meja makan dan merasa aneh. Sejak dia dewasa, dia selalu makan di hotel atau membeli sendiri. Dia selalu membeli ransung keringnya sendiri dan belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Nalan huang tertegun saat dia makan. Masakan putranya memang lebih enak daripada masakan kakaknya. Jika kakaknya tahu tentang ini, dia pasti akan hancur. Ini adalah pertama kalinya wanita itu makan makanan yang begitu lesat. Manusia dilahirkan tanpa ketahanan terhadap makanan, jika tidak, tidak akan ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk menangkap hati seseorang, seseorang harus menangkap perutnya. Untuk menangkap perut seseorang, itu sebenarnya untuk membuat sesuatu yang mereka suka makan. Itu juga efektif untuk pria dan wanita. Beberapa orang akan mengatakan bahwa mereka menolak makanan dan tidak suka makan, tidak peduli betapa enaknya itu. Itu sebenarnya berarti makanannya tidak cukup enak dan tidak sesuai dengan selera. Kalau tidak, setiap orang berpotensi menjadi pecinta kuliner. Mereka bertiga makan, dan wanita itu tidak berbicara, tetapi ketika Kincuan dan ibunya berbicara, dia akan menyebutkannya dan membiarkannya bergabung. Langit gelap, dan Nalan huang memandang putranya dan kemudian wanita itu, sudah larut, kalian harus istirahat lebih awal. Kincuan tersenyum dan mengirim ibunya ke pintu. Kamar ibunya ada di lantai bawah, tapi bukan di lantai atas dan bawah. Itu hanya satu bangunan, dan ada jarak antara lantai atas dan lantai bawah. Nalan huang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya dan kembali. Saat Kincuan berjalan kembali, wanita itu juga berjalan keluar di depannya, tetapi dia berada dua langkah di belakang Kincuan. Ini mengejutkan Kincuan, karena dia sebenarnya bisa keluar. Ini berarti dia, hairless, berbeda dari yang lain, setidaknya untuk saat ini. Kincuan menarik wanita itu kembali ke kamar dan menutup pintu. Wanita itu terus menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Ayo istirahat, Kincuan terkekeh. Kamar ini milikku, kata wanita itu dengan tenang. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Ini ruangan yang sangat besar. Mari bersenang-senang bersama. Apakah kamu ingin keluar sendiri, atau kamu ingin aku menendangmu keluar? Wanita itu bertanya. Kincuan sebenarnya hanya menggodanya, tapi dia tetap tidak ingin pergi seperti ini. Aku bisa pergi ke kamar dengan punggungku, tapi bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepadaku? Aku masih sakit karena pemukulan yang kamu berikan padaku sepanjang hari. Apakah kamu ingin memijatku? Kincuan bertanya. Cederamu sudah sembuh. Berhentilah berpura-pura. Wanita itu langsung mengungkap kebohongan Kincuan. Hatiku sangat terluka, dan aku membutuhkanmu untuk menghiburku, kata Kincuan tanpa malu. Bagaimana? Wanita itu sedikit mengernyit. Ini adalah kebiasaannya. Sebenarnya, dia tidak marah. Dia hanya sedikit bingung. Cium aku, kata Kincuan penuh harap. Tidak. Wanita itu langsung menolak. Kalau begitu aku akan menciummu, kata Kincuan. Tidak. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Kincuan tanpa malu-malu maju selangkah. Wanita itu secara naluriah melangkah mundur. Tiba-tiba, dia mundur ke dinding, dan punggungnya ditekan ke dinding. Kincuan meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, mencondongkan tubuh ke depan, dan mengelilinginya. Keduanya terpisah kurang dari setengah kaki, dan napas mereka bisa tercium. Semakin dia memandang mereka, semakin cantik mereka jadinya. Air liur Kincuan hampir mengalir keluar dari mulutnya. Mata dingin dan indah wanita itu memandang Kincuan, dan dia tidak mengelak sama sekali. Kincuan sedikit kewalahan. Matanya seperti bulan yang cerah, seolah bisa mencerminkan semua pikiran kotor di hati seseorang. Kincuan benar-benar ingin menciumnya, tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat mengambil langkah itu. Terakhir kali, itu karena serangan diam-diam, dan karena dia ingin menyelamatkan nyawanya. Kali ini, suasana sudah terbentuk. Bahkan jika dia ingin mengabaikan semuanya, kesempatannya berbeda. Mungkin ini karena kesempatan itu hilang, dan itu tidak berguna. Jadi Kincuan tidak punya pilihan selain menyerah. Dia seperti terong yang telah dipukuli. Aku hanya di sebelah. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Selamat tidur. Sampai jumpa besok. Kincuan tidak memiliki pikiran kotor, dan dia memeluknya dengan jujur. Wanita itu melihat sosok Kincuan saat dia pergi. Jarang baginya untuk tersenyum, dan lekukan bibirnya menjadi lebih lembut. Setelah Kincuan pergi, wanita itu menutup pintu. Ini adalah kamar Kincuan. Dia berbaring di tempat tidur-tempat Kincuan tidur. Dia bahkan bisa mencium aroma yang familiar. Itu aroma pria, tapi juga sedikit segar. Dia merasa seperti berada dalam mimpi hari ini. Itu tidak realistis, dan bahkan sekarang, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak membenci perasaan ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang tidak punya hati sekarang. Tapi Buddha mengasihani semua makhluk hidup, tapi dia juga membantai mereka. Mungkinkah orang yang tidak punya hati benar-benar tidak bisa memiliki perasaan. Pikiran wanita itu berpacu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia tidak memiliki akar di dunia ini. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa terjadi padanya. Begitu saja, dia tertidur tanpa sadar. Setelah Kincuan keluar, dia pergi ke kamar sebelah. Sebenarnya, Kincuan sedikit khawatir wanita itu akan pergi. Tetapi bahkan jika dia pergi, Kincuan masih dapat menemukannya. Di tengah malam, Kincuan membuka matanya. Karena wanita itu sudah 500 km jauhnya. 500 km mungkin sangat jauh, tetapi bagi Kincuan dan wanita itu, itu terlalu dekat. Kincuan tidak segera pergi untuk menemukannya. Wanita itu masih berada di Divine Phoenix City, tapi itu adalah tempat yang relatif sepi. Dia berjalan ke sebuah menor kecil dengan keakraban. Itu sangat kecil. Kincuan tersenyum sambil menutup matanya dan tertidur. Keesokan harinya, Nalan Huang melihat Kincuan sendirian, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana dia. Dia berlari, kata Kincuan. Kamu tidak mengejar. Nalan Huang memandang Kincuan dengan curiga. Tidak perlu terburu-buru. Dalam dua hari, Kincuan tersenyum saat dia pergi untuk menyiapkan sarapan. Tapi Nalan Huang tidak membiarkannya. Dia ingin bergerak. Kincuan tidak bersih keras. Makanan ibunya secara alami tidak bisa lebih baik dari makanan Kincuan, tetapi Kincuan hanya merasa enak. Lesat. Kincuan tersenyum sambil berkata tanpa henti. Nalan Huang memandang Kincuan dengan gembira, Baiklah, bocah bau, satu pujian saja sudah cukup. Kamu hanya tahu bagaimana membuatku bahagia. 1882 Kamu benar-benar tahu cara berbicara. Nalan Huang tersenyum gembira pada Kincuan. Ini adalah putranya. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Perasaan itu tak tergantikan. Itu adalah sesuatu yang berasal dari tulang dan jiwanya. Nalan Huang mengulurkan tangan dan mengusap rambut putih Kincuan dengan penuh kasih. Dia tidak mengatakan apa-apa karena mereka adalah ibu dan anak. Cuaner, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Herles? Nalan Huang bertanya dengan lembut. Aku tahu sedikit. Jangan khawatir, dia tidak akan membunuhku. Dia tidak akan pernah. Kincuan tersenyum. Anak nakal, ingatlah untuk memperlakukannya dengan lebih baik. Karena kamu menyukainya, maka perlakukan dia dengan baik. Nasib orang yang tidak berperasaan selalu tragis. Meskipun mereka kuat dan nama mereka diabadikan dalam sejarah, masing-masing dari mereka kesepian sampai mereka dewasa. Tua dan menghilang dalam kesepian. Ya, saya tahu. Ibu, jangan khawatir. Saya orang yang setia, kata Kincuan. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Nalan Huang memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan terbatuk dan menggoda. Dua. Lupakan, aku tidak akan memintamu lagi. Ingatlah untuk membawa mereka kesini dan perlakukan mereka dengan baik, kata Nalan Huang sambil tersenyum. Dia tahu bahwa putranya sangat luar biasa. Dia pasti bukan wanita. Selain itu, bocah ini tampan dan memiliki kepribadian yang baik. Ya, dia baik dalam segala hal. Ketika seorang ibu melihat anaknya, dia tidak bisa melihat masalah apapun. Kekurangannya akan menjadi kekuatannya. Satu hari berlalu. Dua hari berlalu. Kincuan mempelajari Swan Woo Shield dan Divine Phoenix Protection Path di Divine Phoenix Family. Di halaman kecil ribuan mil jauhnya, Hairless berdiri di bawah pohon. Ada sebuah kolam kecil di halaman rumahnya dengan ratusan ikan mas. Sebenarnya, dia tidak seperti Hairless. The Hairless tidak memelihara hewan peliharaan. Mereka bahkan tidak menjinakkan binatang buas. Mereka hanya memiliki diri mereka sendiri dan pedang tak berperasaan. Tapi dia berbeda. Dia adalah orang yang tidak berperasaan, tetapi dia tidak ingin menjadi orang yang tidak berperasaan dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa orang yang tidak punya hati tidak tahu cara membesarkan sesuatu, jadi dia memilih memelihara ikan, karena tidak mungkin membangkitkan perasaan. Sulit untuk memupuk perasaan. Itu tidak seperti anak anjing atau anak kucing. Mudah memelihara perasaan dan kengganan, dan seseorang bahkan mungkin merasa sedih ketika kehilangan seseorang. Ini adalah tabu besar bagi yang tak berperasaan. Dia telah berada di sini selama dua hari, tetapi bajingan itu tidak datang mencarinya. Dia menertawakan dirinya sendiri dengan mengejek. Bagaimana dia bisa menemukannya jika dia pergi tanpa jejak? Apakah saya ingin dia datang atau tidak? Dia sangat berkonflik sekarang. Dia tidak tahu mengapa dia terus memikirkan pria yang penuh kebencian dan wajah yang penuh kebencian itu, tetapi setelah memikirkannya, dia tanpa sadar akan menunjukkan senyum tipis. Sebagian dari dirinya ingin dia datang. Pikiran ini membuatnya merasa tak berdaya. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk kembali untuk menemukannya lagi. Mungkin pergi sekarang adalah kesempatan. Jika dia tidak meninggalkannya sekarang, mungkin akan sulit untuk meninggalkannya di masa depan. Dia melihat ke halaman, pada segala sesuatu yang dia kenal. Misi telah gagal. Sudah waktunya untuk pergi. Dia harus pergi cepat atau lambat. Dia seharusnya pergi, tetapi karena dia, dia tinggal selama dua hari. Ayo pergi. Dia perlahan melihat semuanya di sini dan kemudian ke ikan mas di kolam. Dia merasa sedikit kecewa. Jika dia pergi, cepat atau lambat mereka akan mati. Ini membuatnya sadar bahwa ini adalah ujian. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan kehilangan dirinya sendiri. Dia berjalan diam-diam ke pintu. Dia melihat kembali ke halaman untuk terakhir kalinya. Dia perlahan membuka pintu halaman. Di luar ada jalan yang ramai. Jalanan penuh sesak dan orang-orang datang dan pergi. Dunia ini ramai, tetapi dia merasa sangat kesepian. Untuk pertama kalinya, dia merasa kesepian. Dia tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Kemudian, dia melihat seorang wanita muda menggendong seorang anak laki-laki di jalan, tertawa dan berjalan mendekat. Tawa kekanak-kanakan, naif dan riang, dengan suara kekanak-kanakan. Tangan kecilnya yang gemuk memegangi wajah wanita itu. Senyum di wajah wanita itu benar-benar datang dari hati, seperti bunga yang mekar. Cahaya suci, cinta tanpa pamri, dan senyuman sekali lagi mengejutkan wanita itu. Di masa lalu, dia tidak pernah memiliki perasaan seperti itu. Tapi setelah Hairless Dao hancur, dia melihat dunia secara berbeda. Hal-hal yang tidak bisa dia lihat di masa lalu, dia bisa melihatnya sekarang. Sebenarnya, setiap orang melihat dunia secara berbeda. Karena sudut pandang yang berbeda, tingkatan yang berbeda, dan orang yang berbeda. Dulu, wanita tidak akan melihat hal-hal ini, tetapi sekarang mereka secara alami melihatnya. Seorang anak, menyeberang jalan utama di jalan. Ini adalah seorang gadis kecil. Dia sangat cantik. Dia mengenakan gaun cantik dan kakinya sangat lucu. Dia memiliki kepang yang bergoyang saat dia berlari. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah kereta mewah yang ditarik oleh delapan ekor kuda menyerbu. Melihat situasinya, gadis kecil itu berada tepat di depan. Gadis kecil itu tidak bisa mengelak sama sekali. Kereta itu sepertinya tidak akan berhenti sama sekali. Memadamkan. Wanita itu segera muncul di samping gadis kecil itu. Dia mengulurkan tangan untuk menggendongnya dan dengan santai menyerang dengan tangannya yang lain. Peng. Seluruh gerbong hancur berkeping-keping oleh serangannya. Orang di dalam memuntahkan darah tetapi tidak mati. Betapa beraninya? Kamu benar-benar berani memukulku. Kamu benar-benar meminta untuk mati. Sebuah suara arogan terdengar. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian mewah. Namun, dia dalam kondisi yang buruk. Wajahnya tertutup tanah dan ada noda darah di tubuhnya. Wanita itu bahkan tidak melihat mereka dan hanya menurunkan gadis kecil itu. Pada saat itu, keluarga gadis kecil itu berlari dan berterima kasih kepada wanita itu. Lari, mereka dari keluarga Gow. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya. Pasangan itu membawa anak itu dan berlari seperti melarikan diri. Kelilingi saya dan beritahu keluarga saya. Pria muda itu berteriak. Wanita itu mengerutkan kening saat dia dikelilingi. Jika itu di masa lalu, dia akan membunuh mereka semua. Sekarang hati daunnya yang tak berperasaan hancur, dia menyadari bahwa dia tidak suka membunuh orang. Kondisi mentalnya tidak stabil dan membunuh tidak ada manfaatnya. Jika dia tidak berhati-hati, pikirannya akan kacau balau. Pemuda itu berdiri, bawahannya membantunya merapikan pakaian dan menghilangkan kotoran. Beberapa orang menggunakan sutra untuk menyeka pakaiannya, menyeka wajahnya, dan merapikan rambutnya. Dengan sangat cepat, pemuda itu mendapatkan kembali dirinya yang tampan. Pria muda itu menatap wanita itu dan matanya menjadi semakin cerah. Pelan, pelan. Yang lain hanya mengepung. Pria muda itu menatap wanita itu dan perlahan matanya menyala. Dia adalah kecantikan top, semakin banyak orang memandangnya, semakin cantik dia. Seiring berjalannya waktu, seseorang akan tersesat dalam kecantikannya. Tes-tes, aku akan memberimu kesempatan. Kamu memukulku, Tuan muda go, dan jadilah wanitaku. Segala sesuatu di antara kita akan dihapuskan dan aku akan membiarkanmu hidup bahagia. Pria muda itu tersenyum dan berkata, Bisa. Wanita itu menamparkan pemuda itu, menyebabkan dia memuntahkan darah sekali lagi. Kali ini dia terluka parah dan jika dia tidak mati, dia mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama tiga bulan. Beraninya berani memukul seseorang dari keluarga Gou di sini. Bagus. Sekelompok orang masuk, ada lusinan dari mereka dan banyak dari mereka adalah pria parubaya dengan kultivasi yang layak. Keluarga Gou sangat sombong. Mereka bahkan berani menggertak wanitaku. Apakah mereka lelah hidup? Sebuah suara menyebar. 1883. Secara alami, yang berbicara adalah Kincuan. Kincuan berjalan ke sisi wanita itu dan dengan lembut memegang bahunya, apakah kamu baik-baik saja? Kekuatan wanita itu menakutkan dan bahkan Kincuan bukanlah lawannya. Namun, perhatian dan perasaan semacam ini membuat wanita itu merasa sedikit istimewa. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan selalu menyelesaikannya sendiri. Tapi sekarang, ada seseorang yang berdiri untuknya dan memblokir semua yang ada di luar untuknya. Dia benar-benar merasa itu sangat istimewa. Juga, ketika dia datang, dia mengira Kincuan tidak akan kembali atau dia tidak akan dapat menemukannya. Namun, dia datang saat ini. Dia awalnya menantikan kedatangannya tetapi juga takut akan kedatangannya. Sekarang, dia sangat berkonflik. Dia merasa jika dia terus seperti ini, dia akan benar-benar jatuh. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya dan tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Meskipun dia merasa tidak mungkin lebih buruk dari sekarang, dia secara naluriah merasa gugup tentang beberapa perasaan yang tidak diketahui. Ini adalah instingnya. Dari mana anak liar ini berasal? Bunuh dia untukku, kata seorang pria parubaya dengan dingin. Tunggu. Suara cemas terdengar. Itu adalah seorang pria parubaya yang berjalan mendekat dan menamparkan wajah pria parubaya itu. Dengan baik. Suara garing terdengar jauh. Tamparan ini tidak memiliki trik sama sekali. Itu benar-benar tamparan dan pria parubaya itu tertegun. Kepalanya berdengung. Pak, maaf. Saya tidak mengajari mereka dengan baik. Mohon maafkan kami kali ini. Pria parubaya itu membungkuk dan tersenyum meminta maaf. Kincuan tercengang dan mengerti. Ingatannya tidak buruk. Saat itu, selama pertukaran seni bela diri dengan keluarga Ram, orang ini seharusnya hadir. Keluarga Gou juga merupakan keluarga besar, jadi ketika kincuan meliriknya, dia hanya memiliki sedikit kesan padanya. Jadi, itu tidak aneh sekarang. Ini tergantung pada wanitaku. Sayang, bagaimana menurutmu masalah ini harus diselesaikan? Apakah kamu akan puas jika kita membunuh mereka semua? Kincuan berkata dengan lembut. Wanita itu memandang kincuan, jangan bunuh mereka. Tidak peduli siapa mereka, lupakan saja. Kata wanita itu lembut. Kincuan tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan membunuh siapapun. Karena wanita saya tidak akan melanjutkan masalah ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Kincuan tersenyum pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu gemetar dan mengangguk. Aku akan memberimu penjelasan. Aku pasti akan memuaskanmu. Ingat, wanitaku tidak suka membunuh orang. Kamu tidak bisa membunuh orang, kata Kincuan. Ah, Paman, apa yang kamu lakukan? Aku keponakanmu. Ah, kebanyakan. Pemuda arogan dari sebelumnya kedua lengan dan kakinya patah, dan giginya rontok. Pria parubaya itu menarik tangannya. Dia ingin bertanya apakah mereka puas, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat mereka berdua berjalan pergi. Pria parubaya itu menghela nafas panjang. Pakaiannya basah kuyuk. Seorang pria di sebelahnya bertanya dengan bingung, Paman ketujuh, siapa itu? Aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa dia adalah anggota dari klan Divine Phoenix. Selain itu, dia adalah orang yang bisa mempengaruhi seluruh klan Divine Phoenix di masa depan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua merasa tubuh mereka menjadi dingin. Dapat dikatakan bahwa mereka telah berjalan-jalan di sekitar gerbang raka. Saat ini, King Chuan sedang berjalan-jalan di jalan terdekat dengan wanita itu. Kamu tidak patuh. Kamu benar-benar melarikan diri. King Chuan tersenyum. Wanita itu memandang King Chuan dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, dia sangat bingung. Pria ini telah menemukannya, dan dia merasa tidak bisa pergi. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku menghukumu. King Chuan tersenyum dan menatapnya. King Chuan, namamu King Chuan. Wanita itu berkata dengan lembut. King Chuan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya wanita itu menyebutkan topik ini. Ini juga merupakan perubahan, karena hanya ketika dia ingin mengenal seseorang barulah dia ingin mengetahui nama mereka. Ya, namaku King Chuan. Sayang, siapa namamu? King Chuan menatap sepasang mata indah yang tenang itu. King Chuan tidak menanyakan namanya. Bukannya dia tidak ingin tahu? Bukan karena dia tidak ingin tahu. Tapi wanita ini berbeda. Aku tidak tahu. Aku lupa. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah apakah kamu punya nama atau tidak. Kamu adalah bayiku. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil sayang. Hanya aku yang bisa memanggilmu. King Chuan menatapnya dan tersenyum. King Chuan, itu dingin dan magnetis, dan memiliki perasaan khusus. Sangat enak didengar, sangat menarik, dan membuat orang tidak bisa berhenti. King Chuan memegang tangannya dengan kedua tangannya. Sayang, beritahu aku. Wanita itu merasa sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak membencinya. Pria ini benar-benar musuh bebu yutannya. Aku tahu kamu takut aku akan membunuhmu pada awalnya. Aku tidak akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku khawatir aku tidak akan bisa meninggalkanmu di masa depan. Wanita itu berkata dengan lembut. King Chuan tersenyum dan memegang tangannya erat-erat. Aku berkata bahwa kamu milikku, wanitaku. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, aku akan mengejarmu kembali. Kamu hanya bisa menjadi wanitaku selama sisa hidupmu. King Chuan berkata dengan gembira. Apa yang kamu suka dari saya? Wanita itu memandang King Chuan. King Chuan tertegun. Dia menatap wanita itu dan tersenyum. Kamu percaya cinta pada pandangan pertama. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku suka kamu tampan. Aku suka sosokmu. En, sosokmu sangat bagus. Indah dan tinggi. Aku suka matamu. Aku ingin melihatnya setiap hari. Dan mulutmu. Aku ingin menciumnya lagi. Bajingan. Wanita itu tampak sedikit marah saat melihat King Chuan dan berkata. Wajahnya sebenarnya sedikit merah. Ini membuat King Chuan sangat terkejut. Bahkan jika orang tak berperasaan ini tidak berperasaan, dia adalah orang yang spesial. King Chuan memeluknya dengan penuh kasih. King Chuan sangat menyukainya. Tidak ada alasan baginya untuk menyukainya. Wanita adalah yang paling sensitif terhadap perasaan ini. Kali ini, dia tidak melawan. Dia dengan lembut memeluk pinggang King Chuan. Dia menutup matanya dengan tenang dan merasakan aroma segar seorang pria. Tindakan ini menunjukkan bahwa dia telah mengambil keputusan. King Chuan tersenyum dan menghela nafas lega. Meski wanita itu telah menyatakan sikapnya, kepribadiannya sudah terbentuk. Akan sulit baginya untuk menjadi seperti wanita lain untuk sementara waktu. Dia hanya akan menjadi sedikit lebih dingin. En, jauh lebih dingin. King Chuan sebenarnya tidak tahu apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk meluluhkannya sepenuhnya. Saat langit menjadi gelap, King Chuan membawa wanita itu kembali ke klan Divine Phoenix. Ketika Nalan Huang melihat bahwa King Chuan dan wanita itu telah kembali, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Baiklah, aku akan berbicara dengan gadis itu. Kamu bisa kembali bekerja. Nalan Huang memegang tangan wanita itu dan tersenyum pada King Chuan. King Chuan tersenyum. Baiklah. Gadis, apapun yang terjadi di masa depan, kamu bisa memberitahuku. Setidaknya aku bisa berbagi bebanmu. Nalan Huang berkata dengan lembut. En, King Chuan sangat bagus. Kamu juga sangat bagus. Wanita itu berkata dengan lembut. Nalan Huang sedikit tertegun. Dia tahu banyak tentang orang yang tidak punya hati. Dia mengambil inisiatif untuk memegang tangan wanita itu dan mengucapkan beberapa kata yang mesra. Dia ingin membantu putranya memengaruhinya. Karena putranya menyukainya, dia tentu saja harus membantunya. 1884 Nalan Huang memahami Hairless dengan sangat baik, itulah sebabnya dia terkejut. Dia tidak tahu bagaimana putranya membuat orang yang tidak punya hati jatuh cinta padanya. Meskipun orang Hairless saat ini masih terlihat sedikit kedinginan, orang dapat melihat bahwa dia sangat terikat pada King Chuan, dan itu sudah cukup. Setelah King Chuan pergi, Nalan Huang menarik wanita itu dan perlahan berjalan menuju halaman belakang. Hari ini, matahari cerah dan indah, dan dimana-mana penuh vitalitas dan kemakmuran. Halaman belakang itu sangat indah. Ada kolam, gunung palsu, bunga, pohon, dan bahkan beberapa ukiran. Klan Divine Phoenix juga merupakan keberadaan Tuhan, sehingga kediaman Klan Divine Phoenix secara alami tidak akan terlalu buruk. Ini adalah semacam simbol, dan jika dibuat menjadi rumah bobrok yang bahkan tidak sebanding dengan rumah biasa, malah akan membuat orang merasa sudah selesai. Dikatakan bahwa jika seseorang tidak dalam posisi, seseorang tidak boleh berpikir tentang politik. Jika seseorang berdiri di posisi itu, ia harus melakukan hal-hal dari posisi itu. Keluarga Divine Phoenix adalah penguasa, dan untuk menjaga perdamaian, itu juga merupakan simbol kekuatan dan kekuasaan, sehingga kediaman harus bermartabat dan hikmat. Keluarga besar adalah dinasti besar. Sampai batas tertentu, keluarga Divine Phoenix adalah istananya. Gadis, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Nalan Huang berkata dengan lembut. Aku mungkin tidak akan meninggalkannya dalam hidup ini, tetapi setelah beberapa waktu, aku mungkin akan pergi, tetapi tidak selamanya. Wanita itu berkata dengan lembut. Aku tahu, kamu dan Chuaner berkata bahwa dia akan mendukungmu. Nalan Huang tersenyum dan berkata. Apakah aku sangat tidak disukai? Wanita itu berkata dengan lembut. Dia sekarang tahu seperti apa keberadaan orang-orang Hairless itu. Dia tidak tahu sebelumnya, dan tidak menyadarinya sebelumnya. Sekarang, dia bisa melompat keluar dari belenggu Hairless dan melihat masalah, meskipun dia masih seorang Hairless. Nalan Huang tersenyum, mengapa kamu mengatakan itu? Setiap orang tidak bisa membuat orang lain puas, selama kamu bisa membuat dirimu puas dan orang yang menyukaimu puas, itu sudah cukup. Kamu bahkan harus puas, karena orang yang menyukaimu kamu akan terbiasa denganmu. Aku merasa kamu sangat baik, dan aku menyukaimu dari lubuk hatiku. Wanita itu tertegun. Dia menatap Nalan Huang dan dengan lembut menundukkan kepalanya. Saya seorang yatim piatu. Saya tidak memiliki orang tua. Saya tidak memiliki konsep tentang orang tua. Tapi sekarang, saya merasa bahwa kalian adalah keluarga saya. Saya merasakan kehangatan di hati saya. Nalan Huang dengan lembut menyentuh kepala wanita itu dan berkata, ini adalah takdir di antara kita. Ini juga takdir antara kamu dan Chuaner. Ini adalah takdir yang hanya terjadi sekali dalam seribu tahun. Gadis kecil, berbahagialah. Ini adalah rumahmu. Semua orang terikat bersama dan kami adalah keluarga. Kincuan saat ini menjalani kehidupan yang sangat nyaman, mengolah dan menemani wanita itu. Namun, wanita itu tidak mengizinkannya masuk ke kamarnya pada malam hari, jadi dia hanya bisa tidur di kamar sebelahnya. Untungnya, keduanya dipisahkan oleh tembok. Satu tidur di sisi ini, dan yang lainnya di sisi lain. Pada malam pertama, Kincuan hanya mengobrol dengannya melalui dinding. Wanita itu tidak berbicara pada awalnya, tetapi dia tidak tahan dengan pembicaraan Kincuan yang tak henti-hentinya, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata dengan kesal. Dikatakan bahwa awalnya sulit, itu bagus untuk memulai seperti ini. Saat ini, Kincuan menggunakan kulitnya yang tebal. Dipisahkan oleh dinding, tatapan dingin wanita itu tidak bisa melihatnya, jadi dia tidak merasakan tekanan apapun. Setelah berbicara selama tiga hari, Kincuan tidak puas. Dia langsung membuat lubang di dinding. Ukurannya hanya seukuran kepala manusia. Wanita itu menatap kepala Kincuan yang muncul di pintu masuk lubang dengan kesal. Pada saat ini, Kincuan sekali lagi membuka mulutnya. Dia berkata bahwa dia ingin melihatnya, dan dia benar-benar ingin melihatnya. Hanya ada lubang kecil, jadi dia tidak bisa melewatinya. Kincuan menjelaskan dan berjanji, dia akhirnya lulus ujian. Namun, seiring berlalunya waktu, lubang itu tampak semakin besar. Itu hanya akan menjadi lebih besar dalam sehari. Tanpa sadar, itu sudah setebal ember. Sekarang, satu orang dapat dengan mudah memanjatnya. Jadi pada malam ini, wanita itu berbalik dan menatap Kincuan, yang sedang tidur nyenyak di sampingnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tahu bahwa Kincuan telah merangkak. Tapi dia tidak bergerak, dia hanya tidak menyangka pria ini merangkak dan berbaring di sampingnya, tidur nyenyak. Dia hanya melihat Kincuan sepanjang malam. Kincuan sangat lelah karena dia berkultivasi di siang hari. Menumbuhkan Black Tortoise Silt dan Divine Phoenix Griddow sangat cepat, tetapi juga sangat melelahkan. Jadi dia benar-benar tertidur. Dia tidur sangat nyenyak. Tapi untungnya, dia tidur nyenyak, jadi wanita itu memandang Kincuan sepanjang malam. Keesokan harinya, ketika Kincuan membuka matanya, wanita itu sudah bangun. Dia tidak ada di kamar. Kincuan berjalan keluar dan melihat wanita itu berdiri di halaman. Dia tidak berolah raga di pagi hari. Matahari baru saja terbit dan masih pagi. Wanita yang berdiri di udara itu merasa kurus dan kesepian. Kesepian semacam itu tidak mudah untuk dihilangkan. Kincuan memotongnya, tapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memberikan kehangatan padanya dan menggunakannya untuk mengusir kesepiannya. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut memeluk pinggangnya dari belakang. Apa yang Anda pikirkan? Kincuan bertanya dengan lembut di telinganya. Wanita itu tersenyum. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu melakukan apapun dengan sengaja. Itu membuatku tidak nyaman. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku ingin seperti ini. Sayang, apa keinginanmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kincuan bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kincuan tidak terkejut mendengar jawaban ini. Itu normal. Ini juga merupakan sakit kepala terbesar bagi Kincuan. Itu karena orang Hairless tidak memiliki emosi. Orang-orang Hairless sebelumnya setidaknya memiliki keyakinan untuk membuat diri mereka semakin kuat. Orang-orang Hairless yang Hairless Hers mereka hancur akan benar-benar hilang dalam sekejap. Emosi mereka akan memudar dan mereka akan kehilangan arah, motivasi, dan tujuan. Namun, wanita ini sedikit istimewa. Perasaannya sepertinya telah tumbuh lagi. Bagi Kincuan, tidak masalah jika Hairless Heartnya hancur. Dia masih bisa berkultivasi. Sama seperti umat Buddha, mereka masih bisa membunuh. Praktisi medis juga bisa menggunakan racun dan membunuh orang. Itu sebabnya tidak ada yang sama. Wanita mungkin bisa menempuh jalan tanpa hati yang berbeda. Teruslah berkultivasi dan jadikan dirimu lebih kuat. Jangan berpikir tentang Hairless Heart kamu sebelumnya. Kamu dapat mengembangkan Hairless Heart dengan hati yang penuh cinta. Bersikaplah tidak berperasaan terhadap musuhmu dan miliki perasaan terhadap teman dan keluargamu. Ini tidak kontradiktif. Kincuan berkata perlahan, membimbing dan mencoba. Dia mahir dalam banyak tahu, jadi dia punya pendapat sendiri. Dia juga telah membaca banyak buku. Meskipun dia tidak melihat contoh spesifiknya, ada catatan tentang metode ini dalam sejarah tidak resmi. Dikatakan juga bahwa orang telah mencobanya, dan secara khusus disebutkan bahwa beberapa orang telah membuat kemajuan yang baik. Kata-kata Kincuan membuat wanita itu sedikit terpana. Kemudian, dia perlahan berbalik untuk melihat Kincuan. Saya bisa terus berkultivasi. Pertanyaan wanita itu membuat Kincuan menyadari bahwa wanita itu telah menyerah pada kultivasi. Karena Hairless Heartnya rusak, fondasi daunnya rusak. Dia merasa bahwa dia tidak bisa berkultivasi lagi. Bahkan jika dia berkultivasi, dia tidak akan membuat kemajuan apapun. Kincuan tersenyum. Tentu saja. Siapa bilang kamu tidak bisa berkultivasi ketika Hairless Heart kamu hancur. Mundur selangkah hanya untuk maju lebih baik. Ini adalah ketegangan dan relaksasi. Kamu berdiri di gang. Jika kamu mundur, kamu akan memiliki lebih banyak pilihan. Anda tidak akan mati di jalan buntu. Mendengar kata-kata Kincuan, mata wanita itu menjadi semakin cerah. Dia awalnya pintar dan cerdas. Sekarang, dunia baru tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, seluruh hidupnya menjadi lebih cerah. Sebelumnya, dia seperti berada di ruangan gelap dengan sedikit cahaya. Sekarang, itu seperti sinar matahari yang menyinari ruangan dan mengusir kegelapan. 1885. Hati cinta, jalan kekejaman. Wanita itu tersenyum bahagia saat ini. Saat itu, matahari bersinar cerah, dan bunga-bunga harum. Kincuan tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan menciumnya. Ketika wanita itu sadar kembali, mulutnya jatuh ke mulutnya lagi. Dikatakan bahwa pertama kali tidak terbiasa, yang kedua kali akrab. Wanita itu belum familiar, tapi dia membuat keputusan untuk tidak menolak Kincuan. Tubuhnya kaku, dan dia hanya berdiri di sana, dan pikirannya berantakan. Kincuan tidak bisa menahan diri sebelumnya, dan bahkan sedikit kehilangan dirinya sendiri. Untungnya, kemauannya yang kuat membuatnya sadar kembali dengan cepat, tetapi dia tidak melepaskannya. Dia menciumnya untuk waktu yang lama, dan bahkan wanita itu menanggapinya secara naluriah. Lagi pula, hanya ada ruang kecil dalam pertarungan kata-kata. Apakah Anda pasif atau aktif, ofensif atau defensif, atau secara naluriah menggerakkan lidah Anda, itu adalah respons. Kincuan melepaskan bibir merah mudanya dengan enggan. Mata buram wanita itu, pada saat ini, hampir membuat Kincuan mengamuk. Wanita itu mendorong Kincuan menjauh dan sedikit menundukkan kepalanya. Kamu malu, Kincuan berkata dengan gembira, dan dengan lembut memeluknya lagi. Wanita itu tidak berbicara, dia bersandar dengan tenang di lengan Kincuan dan menutup matanya. Kali ini, dia sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin itu perasaan dekat dengan seseorang. Dia merasa bahwa seluruh dunia terbuka dan cerah, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak hidup. Dia tidak tahu mengapa dia seperti itu di masa lalu. Dia tidak bisa memahaminya, mungkin karena orang yang terlibat bingung. Dikatakan bahwa ada setan yang terobsesi dan gila. Kincuan jelas bisa merasakan perubahannya. Dia merasakan pencapaian dan kebahagiaan. Mengejar rasa pencapaian dan kepuasan dalam hidup tidak ada habisnya. Orang-orang terus mendaki, hanya untuk pencapaian dan kepuasan. Yang kuat memiliki kondisi mewah terbaik, status sosial tertinggi, dan wanita tercantuk untuk menemani mereka. Sama seperti banyak orang yang suka mendaki gunung dan menaklukkan gunung, terutama laki-laki. Mereka dilahirkan dengan keinginan kuat untuk menaklukkan. Itu sama untuk wanita. Semakin sulit mengejar seorang wanita, semakin dingin dia. Begitu dia meleleh, kelembutan yang mekar sangat mengejutkan. Kincuan, wanita itu berbisik di pelukannya. Apa yang salah? Apakah kamu ingin menciumku lagi? Kincuan tertawa. Mengapa kamu begitu menyebalkan? Wanita itu meninju Kincuan dengan marah. Kincuan menggendongnya dan berjalan lambat di bawah sinar matahari pagi. Wanita itu meringkuk di pelukan Kincuan seperti anak kucing. Saya masih merasa sangat tersesat. Saya merasa semuanya hanyalah ilusi, dan itu akan segera hilang. Apakah kamu suka seperti ini? Kincuan bertanya. Aku tidak bisa kembali ke kehidupanku sebelumnya, desah wanita itu. Mengapa kamu menghela nafas? Apakah kamu menyukai kehidupan lamamu? Kincuan menatapnya dan tersenyum. Sudah terlalu lama, aku sudah terbiasa. Kebiasaan adalah hal yang menakutkan. Tidak peduli seperti apa lingkungan atau keberadaannya, begitu kamu terbiasa, kamu tidak akan merasa baik atau buruk lagi, kata wanita. Yah, apa yang wanita saya katakan sangat masuk akal. Apakah Anda ingin mengubah hidup Anda agar terbiasa? Sebenarnya Kincuan sudah tahu jawabannya, tapi dia tetap bertanya. Dia ingin mendengarnya dari dia secara pribadi. Jika aku tidak ingin berubah, apakah aku akan seperti ini bersamamu? Wanita itu memandang Kincuan. Seperti ini denganku. Apa maksudmu? Kincuan bertanya, menganggapnya lucu. Pada saat itu, ibunya keluar. Wanita itu melompat turun dari pelukan Kincuan dan menatap Kincuan dengan malu. Nalan Huang tersenyum pada mereka, menarik wanita itu dan berkata, ayo pergi dan sarapan. Selama ini, Kincuan hanya makan sarapan yang dibuat oleh ibunya. Kincuan senang, tetapi seseorang tidak. Bukannya dia tidak bahagia, tapi dia merasa lebih jijik daripada makan se-asteris T. Keluarga Ram Orang yang datang untuk melapor kepada kepala keluarga bahwa Hairless dan Kincuan saling berpelukan dan telah dirayu. Dia segera menakuti pria itu sampai mati. Saat itu, pria itu memikirkan hasil ini, tetapi pada akhirnya, dia tetap berakhir seperti ini. Belakangan, kepala keluarga menyadari bahwa dia telah menganiaya bawahannya. Tetapi bahkan jika dia salah, dia harus bertahan. Ini adalah martabat kepala keluarga dan dia tidak bisa mengakui kesalahannya kepada seorang bawahan. Ini adalah martabat dan status kepala keluarga. Paling-paling, dia bisa memberi kompensasi di belakang punggungnya dan mempromosikan keluarganya. Tapi ini semua masalah kecil. Yang benar-benar membuatnya gelisah adalah Hairless dan anak itu bersama. Dia tidak khawatir tentang Hairless itu. Jika dia seorang Hairless, masa depannya tidak akan terbatas dan dia akan menakutkan. Tapi begitu Hairless berhenti menjadi Hairless, kultifasinya akan turun tajam. Seiring waktu berlalu, dia hanya memiliki sedikit sisa dari kultifasinya. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah anak itu. Seseorang yang bisa membuat Hairless jatuh cinta padanya pasti bukan orang biasa. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa itu adalah kisah nyata. Itu tentang seorang pria tak tertandingi yang memiliki kisah cinta yang telah diwariskan selama berabad-abad. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang tidak berperasaan. Seorang pria yang bisa membuat Hairless jatuh cinta dengan seseorang yang rela menyerah di jalan Hairless pasti bukanlah pria biasa. Itulah yang dia khawatirkan. Hairless mengikutinya dan secara alami tahu bahwa keluarga Ram ingin berurusan dengannya. Jika dia dewasa, dia memang akan menjadi ancaman bagi keluarga Ram. Beberapa hari ini, dia telah bergumul dengan masalah ini. Dia telah menyewa Hairless untuk memastikan tidak ada yang salah. Namun meski begitu, dia masih gagal. Ini membuatnya sangat tertekan. Beberapa hari ini, semua yang dia makan terasa hambar dan dia tidak menyukai siapapun. Kepala keluarga, Tuan Gong Yu ada di sini. Seorang pria berkata di luar pintu. Undang dia masuk. Pria itu berdiri dan berkata dengan hangat. Kepala keluarga Ram yang tampan keluar dari ruangan. Ada seorang pria dan seorang pria parubaya berdiri di luar pintu. Pria parubaya itu mengenakan jubah tahu dengan sulaman ikan yin yang besar di atasnya. Jenggotnya lebih dari satu kaki panjangnya, tapi hitam seperti tinta. Matanya hitam dan cerah. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Kepala keluarga Ram dengan cepat tersenyum dan berjalan mendekat. Tuan Gong Yu, silakan masuk. Tuan Gong Yu bukan orang biasa. Di dunia ini, dia adalah eksistensi khusus. Dia bisa dianggap sebagai orang yang maha kuasa. Orang ini tidak baik atau jahat. Sulit untuk menilai orang seperti apa dia. Tidak ada yang akan memprovokasi dia. Dia sendirian dan hidup seperti bangol liar. Dia memiliki beberapa harta yang aneh padanya dan teknik serta metode kultifasinya juga sangat istimewa. Terlepas dari apakah dia baik atau buruk, Gong Yu adalah orang yang berbahaya. Tuan Gong Yu tersenyum. Kepala keluarga Ram, kamu terlalu sopan. Anda terlalu baik. Keduanya berjalan ke kamar. Seorang pelayan menyajikan teh. Aku ingin tahu mengapa kepala keluarga Ram mencariku. Tuan Gong Yu bertanya dengan santai sambil meminum tehnya. Tuan Gong Yu adalah seorang kultifator, tetapi dia juga orang dalam lingkaran yang akan membantu orang menghindari bencana demi uang mereka. 1886 Tuan Gong Yu jelas bahwa mereka tidak punya hal lain untuk dibicarakan. Mereka pasti punya sesuatu untuk dibicarakan. Lagi pula, mereka bukan teman jadi mereka tidak membicarakan masa lalu. Kepala keluarga tidak bertele-tele dan berkata langsung, Aku ingin kamu membunuh seseorang. Kamu bisa menyebutkan kondisimu tetapi kamu harus menyelesaikannya. Tuan Gong Yu tidak langsung berbicara dan hanya meminum tehnya sambil menatap kepala keluarga. Kepala keluarga tidak berkata apa-apa dan hanya memandang Tuan Gong Yu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Tuan Gong Yu tertawa. Hehehe. Patriark Gong Yang Olso Smilet. Saya bisa menerimanya. Saya akan menyebutkan syarat saya dan saya akan membiarkan Anda memilikinya. Saya pikir Anda tahu peraturan saya. Tuan Gong Yu tersenyum. Jangan khawatir, selama kamu menyelesaikan misi ini, kamu bisa menyebutkan kondisimu. Aku tahu aturannya, selama kamu tidak menginginkanku sebagai kepala keluarga, yang lainnya bisa dinegosiasikan. Kepala keluarga tersenyum. Tuan Gong Yu, saya tidak menginginkan posisi Anda bahkan jika Anda memberikannya kepada saya. Jangan khawatir. Katakan, siapa yang Anda ingin saya bunuh. Kincuan, seorang pemuda, seorang pemuda dari keluarga Kaisar Ilahi. Kepala keluarga memandang Tuan Gong Yu dan berkata. Tuan Gong Yu tidak menganggapnya aneh. Orang yang kepala keluarga ingin dia bunuh jelas tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan menemukannya. Sebenarnya, dia telah memikirkan banyak orang sebelumnya. Meskipun Kincuan tidak ada di antara mereka, dia masih memperhatikan pemuda ini. Dia ada di sana selama kompetisi antara kepala keluarga dan keluarga Divine Phoenix. Dia memiliki kesan mendalam tentang Kincuan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin generasi muda keluarga. Di masa depan, dia pasti akan melangkah ke panggung Tuan. Dia hanya tidak berpikir bahwa kepala keluarga akan membayar harga yang sangat besar baginya untuk membunuh seorang pemuda. Pria muda ini luar biasa tetapi dia masih muda. Seharusnya ada banyak orang di keluarga yang bisa membunuh pemuda ini. Berbicara secara logis, ini tidak layak dia lakukan. Tapi sejak dia menemukannya, dia punya alasan. Selama dia membayar harga yang tepat, dia akan membunuh siapapun yang dia inginkan. Itu aturannya. Selain itu, misi ini tidak terlalu berarti baginya dan dia dapat dengan mudah menyelesaikannya. Benar, jangan ceroboh. Pemuda ini sangat aneh. Hairless mencoba membunuhnya tetapi tidak berhasil. Sekarang, dia telah menjadi wanitanya. Iya, dia bersedia menjadi wanitanya. Ketika kepala keluarga mengatakan ini, dia merasa seperti memakan kotoran. Itu sangat tidak nyaman. Tuan Ikan Jantan tercengang. Semua orang tahu bahwa Tuan Gong Yu baik dan jahat. Dia kuat, memiliki banyak harta magis, dan memiliki teknik kultivasi yang aneh. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Tuan Gong Yu juga seorang ahli yin yang yin dan yang dari para ahli yin dan yang adalah laki-laki dan perempuan. Alasan utama mengapa Tuan Ikan Jantan ini memiliki kekuatan seperti itu adalah karena dia mengembangkan sejenis teknik pemanenan yin. Teknik pemanenan yin ini sangat menakutkan. Itu bisa dianggap sebagai teknik jahat. Memanen primordial yin dan menggabungkannya dengan yang ki milik sendiri untuk meredam dan mengolah diri sendiri. Dia dikenal sebagai Taoist yang murni, juga dikenal sebagai Taoist Gong Yu. Prestasinya hari ini tidak dapat dipisahkan dari teknik pemanenan yinnya. Namun, Taoist Gong Yu ini tidak mengejar kuantitas, hanya kualitas. Seorang wanita dengan penampilan dan bakat luar biasa sebanding dengan ribuan wanita cantik biasa. Oleh karena itu, Tuan Ikan Jantan sangat tegas dalam hal ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya benar-benar meningkat, termasuk teknik pemanenan yin. Sebelumnya, ketika dia mendengar kepala keluarga Gong berbicara tentang hairless, dia punya ide. Ini karena dia tiba-tiba berpikir bahwa jika dia bisa memiliki hairless dan menggunakan teknik pemanenan yin untuk menyerap yin primordialnya, dia mungkin bisa menerobos ke alam berikutnya. Pikiran ini membuatnya semakin bersemangat. Matanya berbinar, dan dia berharap bisa langsung menemukan kincuan, membunuhnya, dan merebut hairless. Dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimanapun, dia sudah tua. Oleh karena itu, ekspresinya tidak berubah, dan dia sangat tenang. Namun, perubahan halus itu sebenarnya diperhatikan oleh kepala keluarga Gong. Ada alasan besar mengapa kepala keluarga Gong ingin menemukan Tuan Ikan Jantan untuk menyingkirkan kincuan. Salah satunya adalah Tuan Ikan Jantan sangat kuat dan memiliki peluang sukses yang tinggi. Akan lebih baik jika dia berhasil. Ini adalah hasil yang diinginkan kepala keluarga Gong. Hal buruk lainnya adalah dia gagal. Jika Tuan Ikan Jantan gagal, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Jika Tuan Ikan Jantan mati, itu akan baik juga. Karena identitas Tuan Ikan Jantan bukan hanya seorang Tawis Fanyai. Dia sebenarnya memiliki master, sekte, dan bahkan kerabat. Hanya saja dia diusir. Untuk beberapa sekte besar, beberapa orang khusus, bahkan jika mereka diusir, mereka tidak akan diintimidasi oleh siapapun, dan akan baik-baik saja bahkan jika mereka dibunuh. Orang-orang inilah yang disebut murid terlantar. Namun, murid yang ditinggalkan bukanlah orang yang bisa diganggu oleh siapapun. Hanya orang-orang dari sekte yang bisa menggertak mereka. Jika Tuan Ikan Jantan mati, maka sekte besar itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Pada saat itu, seluruh keluarga Divine Phoenix mungkin akan menghilang. Rencana kepala keluarga Gong sangat bagus. Namun, keluarga Gong tidak memikirkan masalah, dan keluarga Gong mereka tidak akan menjadi lebih baik. Begitu diketahui bahwa keluarga Gong telah mendorong Tuan Ikan Jantan untuk bergerak, maka keluarga Gong akan tetap sangat sengsara. Namun, kepala keluarga Gong tidak peduli tentang itu sekarang. Dia ingin mengambil risiko dan membiarkan Tuan Ikan Jantan menyingkirkan kincuan. Dengan cara ini, keluarganya bisa menyingkirkan nalan long. Pada saat itu, keluarga Divine Phoenix akan runtuh dengan sendirinya dan jatuh. Penguasa Divine Phoenix City secara otomatis akan menyerah. Tuan Ikan Jantan sebenarnya banyak berpikir. Misalnya, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini, tetapi dia tidak tahu apa itu. Namun, dia tahu bahwa kepala keluarga Gong tidak akan menyakitinya secara langsung, dan tidak akan terlalu kurang ajar. Lagipula, dia saat ini bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Jika dia dipaksa terpojok, bahkan Tuan Ikan Jantan dapat menyebabkan kekacauan di keluarga Gong. Pada akhirnya, Tuan Ikan Jantan pergi. Dia ingin menyelesaikan misinya, jadi dia mengambil simpanan keluarga Gong. Kali ini, keluarga Gong dapat dianggap telah melakukan banyak upaya. Lagipula, apa yang diinginkan Tuan Ikan Jantan jelas tidak biasa. Setelah Tuan Ikan Jantan pergi, dia pergi ke Divine Phoenix City. Karena dia ada di sini untuk membunuh kincuan, seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Dia ingin berhubungan dengan kincuan, dan akan lebih baik jika dia bisa berhubungan dengan orang yang tidak berperasaan itu. Saat ini, dia tidak hanya memikirkan kincuan, tetapi juga orang yang tidak berperasaan. Jika orang yang tidak berperasaan menjadi kuali, maka manfaat yang didapat akan seumur hidup. Kultivasi kincuan juga telah mencapai titik krusial. Ini karena Great Way of the Divine Phoenix Protection akan menembus penghalang terakhir. Selama dia menerobosnya, seluruh tubuhnya akan terintegrasi secara menyeluruh, dan dia akan dianggap berhasil mengembangkannya ke tingkat berikutnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hingga dini hari kedua, terdengar suara garing di tubuhnya. Aura berapi api berenang di tubuhnya. Divine Phoenix yang samar mengelilingi tubuhnya. Kincuan sedang bergerak, dan naga ilahi muncul. Mereka tidak saling mengganggu dan saling melengkapi. Itu sebenarnya sangat harmonis. Itu sudah selesai. Tingkat pertama dari Jalan Agung Perlindungan Divine Phoenix. Tingkat pertama. Dan tingkat pertama dari Black Tortoise Shield. Boom-boom. Petir berkumpul di langit. Kincuan melompat. Kesengsaraan hidup dan mati telah tiba. 1887. Kesengsaraan hidup dan mati ada di sini. Kincuan dengan mudah membersihkannya. Ini bukan apa-apa. Bagaimanapun, tubuhnya terlalu kuat. Belum lagi medali kekebalan kematian. Bahkan tanpa itu, Kincuan akan berani mencoba. Jadi dia dengan mudah membersihkannya. Kali ini, dia menerobos ke dunia yang krusial. Alam pemujaan bintang puncak. Ini adalah dunia yang sangat penting. Itu adalah awal dari puncak setiap dunia. Semakin luar biasa seseorang, semakin luar biasa mereka. Langkah Kincuan seperti naik ke surga. Dia merasakan kekuatan besar di tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan itu membuatnya merasa bisa mengalahkan siapapun. Keyakinan yang kuat itu memenuhi tubuhnya. Dia mandi dan berganti pakaian. Kincuan merasa segar kembali. Saat ini, auranya bahkan lebih elegan. Dia seperti abadi, seperti kabut, dan keluar dari dunia ini. Bahkan wanita itu tertegun saat melihat Kincuan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa pria ini sangat baik. Dia tidak hanya tampan. Dia tidak bisa menggambarkannya. Dia merasa bahwa Kincuan tampan. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan ketika dia memandangnya. Dia sangat menarik. Secara alami, Kincuan memperhatikan tatapannya. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia berjalan. Wanita itu merasa sedikit malu. Wajahnya menjadi sedikit merah karena dia kehilangan fokus saat melihat Kincuan. Kincuan sangat senang saat melihatnya tersipu. Dia menjadi lebih dan lebih seperti wanita normal. Lebih jauh lagi, wanita adalah yang paling cantik saat mereka malu. Keindahan semacam ini memiliki pesona yang tak tertahankan. Jadi, Kincuan menciumnya lagi. Kali ini, wanita itu tidak menolaknya. Dia sepertinya tidak tahu bagaimana menolak Kincuan dan melawan secara naluriah. Kincuan hanya menciumnya dengan ringan beberapa kali sebelum melepaskan mulutnya. Apakah kamu memiliki pikiran jahat tentang aku? Kincuan tersenyum. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia sepertinya tahu bagaimana menghadapi ini. Tidak mengatakan apa-apa adalah hasil terbaik. Sebenarnya, wanita itu tidak tahu. Dia hanya tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia tidak berbicara dan menggunakan kesunyian untuk menghadapi Kincuan. Kincuan sudah terbiasa dengan kesunyian wanita itu. Dia memegang tangannya dan berjalan keluar. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia akan menemaninya berbelanja, membeli makanan, atau membeli pakaian bagus. Hari ini, saat mereka keluar, Kincuan berhenti. Ini karena seseorang yang tidak jauh telah menarik perhatiannya. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan jubah taois. Janggut hitamnya adalah bagian yang paling mencolok dari dirinya. Matanya hitam dan cerah. Dia melihat Kincuan dan wanita itu. Ini adalah ahli super dan dia tidak datang dengan niat baik. Kincuan bisa merasakan niat membunuh yang samar. Pihak lain tidak menyangka indera Kincuan begitu tajam, benar-benar menemukannya. Dia sedikit terkejut. Namun, dia ada di sini hanya karena dia ingin mengenal Kincuan. Kemudian, dia perlahan akan mencari kesempatan untuk menyerang. Ini adalah kebiasaannya. Hanya dengan mengetahui diri sendiri dan mengetahui musuh seseorang dapat muncul sebagai pemenang. Meskipun dia ditemukan oleh Kincuan, dia masih tersenyum dan berjalan mendekat. Halo, kita bertemu lagi. Tuan Ikan Jantan memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan tersenyum. Anda. Dia benar-benar tidak mengenal Tuan Ikan Jantan ini. Saya Tuan Gong Yu. Saya hadir selama pertukaran bela diri antara keluarga Gong Yang dan keluarga Divine Phoenix. Tuan Gong Yu tersenyum. Kincuan memikirkannya. Dia benar-benar tidak mengharapkan orang seperti itu ada. Tuan Ikan Jantan berbicara lagi, saya berdiri cukup jauh, jadi Anda mungkin tidak memperhatikan saya. Boleh aku tahu mengapa Tuan Ikan Jantan mencariku? Tanya Kincuan. Kincuan ingin menemani wanita itu berbelanja, jadi dia ingin menyingkirkan Ikan Jantan ini secepat mungkin. Namun, dia telah meremehkan kesabaran Ikan Jantan ini. Saya ingin berteman dengan Anda, Tuan, kata Tuan Ikan Jantan dengan serius. Tampaknya sangat tulus. Sayangnya, Kincuan tidak bisa merasakan ketulusan apapun. Sebaliknya, dia merasa bahwa Tuan Ikan Jantan tidak memiliki niat baik. Tuan Ikan Jantan, kan? Tidak ada cinta atau benci tanpa alasan. Aku tidak tahu apa tujuanmu hari ini, tapi aku bisa merasakannya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kincuan tidak ingin membuang waktu bersamanya. Orang seperti itu tidak layak. Tuan Ikan Jantan sedikit mengernyit, tetapi dia masih tersenyum. Kenapa? Aku datang sejauh ini dan beginilah caramu memperlakukan tamumu. Kincuan tersenyum. Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak menjadi tamu, jadi mengapa membuang waktu? Tuan Ikan Jantan memandang Kincuan dan menyipitkan matanya. Anak muda, bahkan Nalan Long tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Oke, masih ada yang harus aku lakukan. Jika tidak ada yang harus dilakukan, silakan pergi. Kata Kincuan. Tuan Ikan Jantan sangat marah. Siapa dia, kemanapun dia pergi, semua orang memberinya wajah. Junior bahkan lebih hormat ketika mereka melihatnya, tetapi pemuda ini tidak memberinya wajah sama sekali. Bagus, bagus. Hari ini, saya akan mewakili senior Anda untuk memberi Anda pelajaran. Saya akan memberi tahu Anda cara menghormati senior Anda. Tuan Ikan Jantan hendak menyerang dengan marah. Kincuan mengerutkan kening. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Tuan Ikan Jantan ada di sini untuk membunuhnya hari ini. Tidak peduli apa sikap Kincuan, dia tidak akan berubah pikiran. Xiao Chen baru saja menerobos, dan kekuatannya meningkat pesat. Karena itu yang terjadi, dia ingin menggunakan Tuan Ikan Jantan ini untuk berlatih. Tuan Ikan Jantan dengan santai melambaikan tangannya. Pedang Yin Yang. Saat Tuan Ikan Jantan mengangkat tangannya, pedang hitam putih muncul. Itu memancarkan cahaya yang cemerlang dan tampak sangat mengerikan. Kemudian, dipotong di Kincuan. Suara mendesing. Kincuan terus menatap Tuan Ikan Jantan ini. Saat pihak lain menyerang, Kincuan tahu bahwa tebakannya benar. Kekuatan orang ini sudah melampaui ranah Star Venerate. Saat ini, Kincuan sudah menjadi Star Venerate puncak. Mungkin dia akan segera memasuki dunia baru. Kekuatan Tuan Ikan Jantan sangat mengerikan. Jika itu adalah pemujaan bintang biasa, bahkan pemujaan bintang penyempurnaan atau pemujaan bintang setengah langkah tidak akan bertahan satu langkah pun melawannya. Pedang Yin Yang ini bisa membunuh pemuja bintang manapun. Namun, ketika pedang yang mengerikan itu ditebang, Kincuan tidak mengelak. Dia hanya mengulurkan tangannya dan mengayunkan pedangnya. Yin Yang sabar. Kincuan juga menggunakan pedang Yin Yang. Yin Yang griddao Kincuan telah mencapai tingkat yang akan mengejutkan bahkan mereka yang melampaui ranah Star Venerate. Namun, sementara Kincuan dibatasi oleh perbedaan dalam kultifasi, dia memiliki kursi Dewa Formasi dan Dao Agung Yin Yang. Oleh karena itu, kekuatan serangan ini tidak lebih lemah dari serangan Tuan Ikan Jantan, tidak sama sekali. Lagi pula, kekuatan Tuan Ikan Jantan melampaui ranah pemujaan bintang. Selain itu, itu tidak hanya sedikit. Sebenarnya, dia hanya perlu melampaui ranah Star Venerate. Lagi pula, perbedaan antara alam Star Venerate dan alam quintessential sage terlalu besar. Alam pemujaan bintang tertinggi adalah alam sage quintessential setengah langkah. Begitu mereka menerobos, mereka akan mencapai alam sage klasik. Ada garis pemisah yang sangat besar antara alam sage klasik dan alam Star Venerate. Garis pemisah ini jauh lebih besar daripada antara Star Venerates dan Venerates. Selanjutnya, Tuan Ikan Jantan ini adalah seorang petapa klasik. Selain itu, dia bukanlah seseorang yang baru saja memasuki dunia sage klasik. Namun, Kincuan sebenarnya bisa melawan keberadaan seperti pemujaan bintang puncak. Pada saat ini, Tuan Ikan Jantan sangat terkejut hingga bola matanya hampir copot. 1888 Mata Tuan Jantan Ikan melotot kaget, tampak seperti akan keluar dari rongganya. Meskipun dia tahu bahwa misi ini tidak akan sederhana, bagaimanapun juga dia masih seorang sage klasik lapisan ketiga puncak. Meski begitu, dia masih tidak bisa mengalahkan bocah Star Venerate. Faktanya, Kincuan juga terkejut. Meskipun dia yakin akan masa depannya, lawannya tetaplah seorang Saint Klasik. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Namun, dia memiliki Gatai Immortal Might. Di alam Saint Klasik, bahkan jika lawannya adalah seluruh alam yang lebih tinggi, mereka tidak akan mampu menekannya. Ini adalah salah satu kemampuan hebat Xiao Chen. Akan sangat bagus jika Star Venerate biasa bisa mengeluarkan 80% dari kekuatan mereka di hadapan Quintessential Sage. Mereka bahkan mungkin ketakutan setengah mati dan kehilangan semua kekuatan tempur. Namun, pemuda ini bisa melawannya secara langsung. Meskipun Xiao Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, itu masih 80% dari kekuatannya. Ini jelas melampaui kekuatan dari Quintessential Sage lapisan pertama atau kedua. Meski begitu, dia tetap tidak bisa membunuh targetnya. Tidak hanya dia tidak bisa membunuh targetnya, tapi dia bahkan tidak terluka. Setelah bertukar gerakan, Kincuan tersenyum. Keyakinannya melonjak. Sebenarnya, ketika wanita itu ingin bergerak lebih awal, Kincuan tidak mengizinkannya. Kekuatan wanita itu pasti melampaui kekuatan Mr. Malfish ini. Kultivasi wanita itu telah jatuh setelah hati Dao-nya hancur. Namun, dengan bimbingan Kincuan, dia telah berubah total selama beberapa hari terakhir. Jantung emosi, Dao tanpa emosi. Karenanya, wanita itu dapat dengan mudah menghancurkan Tuan Ikan Jantan ini. Namun, Tuan Ikan Jantan masih percaya bahwa yang tanpa emosi telah menjadi fas bunga. Wanita itu juga terkejut. Dia tidak mengira kekuatan tempur Kincuan begitu mengerikan. Jika dia maju ke alam sage klasik, siapa yang tahu seberapa kuat dia. Dia mungkin bisa langsung membunuh petapa klasik biasa. Niat membunuh di mata Tuan Ikan Jantan meningkat. Saat ini, dia hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah pergi dan tidak lagi berhubungan dengan Kincuan. Bahkan jika Kincuan datang mencarinya di masa depan, dia mungkin akan mengampuni nyawanya. Namun, dia tidak menyukai hasil ini. Karenanya, dia hanya bisa memilih opsi kedua. Membunuh Kincuan, membunuh jenius ini dalam buayannya, membiarkannya mati sebelum waktunya adalah hasil terbaik. Banyak seniman bela diri yang seperti ini. Mereka tidak ingin melihat diri mereka ditekan atau dibayangi dalam beberapa dekade. Singkatnya, karena berbagai alasan, selama tidak ada hubungan di antara mereka, mereka tidak ingin seorang super jenius tumbuh. Ini adalah sisi egois dari kepentingan pribadi. Ini juga alasan mengapa para jenius mati begitu mudah. Pada saat itu, Tuan Gong Yu sedang dalam dilema. Sebenarnya, pemikiran untuk membunuh Kincuan berada di atas angin, karena membunuh Kincuan akan lebih baik. Namun, jika dia tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan mati di masa depan. Dia sedikit membenci keluarga Ram sekarang. Dia bahkan memikirkan wajah kepala keluarga Ram yang tersenyum. Senyum itu tampak sedikit menyeramkan baginya. Melakukan apapun, terutama jika ada manfaatnya, memiliki risiko. Semakin besar keuntungannya, semakin besar risikonya. Ini adalah saat yang paling sulit baginya untuk membuat keputusan. Tuan Gong Yu datang untuk membunuh Kincuan. Jika dia menyerang, bisa dikatakan tidak ada jalan keluar. Jika seorang petapa klasik menyerang pemuja bintang, tidak akan ada jalan keluar. Meski tidak ada jalan keluar, jika dia berhenti di tengah jalan, dia harus membayar setengah dari hutangnya di masa depan. Namun, tidak mungkin untuk menghapusnya. Tentu saja, kecuali itu orang yang sangat baik hati atau alasan khusus, itu terlalu jarang. Lagi pula, jika seorang petapa klasik membunuh pemuja bintang dan bahkan menyerang, itu sama dengan membunuh pihak lain. Karena ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, itu akan menjadi situasi di mana satu pihak tidak akan beristirahat sampai pihak lain mati. Tuan Gong Yu mengatupkan giginya dan menyerang lagi. Kincuan menyipitkan matanya, benar-benar mengungkapkan niat membunuhnya. Saat Tuan Gong Yu berlari, ikan yin yang besar muncul di sekelilingnya. Itu berputar di sekelilingnya. Ketika Kincuan melihat ikan yin yang ini, matanya berbinar. Dia tidak mengira Tuan Gong Yu ini memiliki beberapa kartu truf. Ikan yin yang ini luar biasa. Itu memiliki energi abadi yang samar. Ini adalah kekuatan dao besar yin yang. Mata Kincuan berbinar karena dia menemukan bahwa meskipun dia memiliki alam yin yang yang tinggi, dia memiliki keterbatasan yang kuat. Ikan yin yang ini membuka pintu bagi Kincuan. Itu adalah gerbang besar. Kincuan sedang tidak mood untuk melawan atau membunuh pihak lain. Paling tidak, dia harus mempelajari ikan yin yang ini secara menyeluruh sebelum membunuhnya. Oleh karena itu, Kincuan bertarung sambil menggunakan Golden Divine Eyes untuk merekam segala sesuatu tentang ikan yin yang ini. Mata Dewa Emas adalah eksistensi yang menentang surga. Mereka bisa melihat lintasan ikan yin yang dengan emosi. Tidak hanya itu, mereka juga bisa memadatkan dan menggunakannya. Meski rumit, Kincuan bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan jika dia tidak bisa menguasainya dalam waktu singkat, dia yakin bisa mempelajarinya secara menyeluruh dalam beberapa bulan ke depan. Ikan yin yang bisa besar atau kecil. Setiap serangan tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Serangan mengamuk sangat mengejutkan. Pada saat ini, Kincuan memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Dia masih meremehkan ikan yin yang ini. Kekuatan serangan ikan yin yang ini sangat besar. Ini mungkin kartu teruftuan ikan jantan, atau asetnya yang sangat besar. Alasan mengapa Kincuan dapat dengan mudah menahannya adalah karena dewa sejatinya memiliki dao agung yin yang. Terlebih lagi, alamnya lebih dari satu alam lebih tinggi dari alam tuan ikan jantan. Pola yin yang adalah ikan yin yang. Dao mistik yang kental ini terlalu menakutkan. Segel naga ilahi Segel naga yin yang tangan besar Kincuan menyerang dengan satu tangan. Pedang panjang dan naga suci. Kincuan merasa bahwa dia dapat mencoba mengintegrasikan ikan yin yang ke dalamnya. Ketika saatnya tiba, dia akan membiarkan ikan yin yang menyatu dengan naga ilahi dan pedang ilahi domain surgawi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hati tuan ikan jantan semakin tenggelam, hampir ke dasar. Saat ini, dia bahkan merasa seperti abu mati. Perlawanan pemuda ini jauh melebihi imajinasinya. Ada beberapa kali dia memukul pihak lain, tetapi hasilnya mengejutkannya lagi. Tria muda ini seperti cangkang kura-kura. Dia benar-benar menemukan bahwa dia tidak dapat menerobos. Kincuan juga bersemangat. Pelindung Divine Dragon Secret Key, Black Tortoise Shield, Supreme Divine Shield, Divine Phoenix Griddao, beberapa kemampuan ini, dan tubuh tiran yang luar biasa, membuat pertahanan Kincuan sudah menantang surga. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin memukul orang lain, ia harus belajar bagaimana menerima pukulan terlebih dahulu. Mengambil pemukulan juga merupakan aset. Itu adalah cara untuk bertahan hidup. Jika orang lain memukul Anda, Anda akan baik-baik saja. Jika Anda memukul orang lain dan bisa membunuh mereka, itu adalah kemampuan Anda. Di sisi lain, hasilnya adalah kematian. Oleh karena itu, resistensi sangat penting. Baiklah, sudah waktunya. Kincuan tersenyum. Dia hampir selesai dengan penelitiannya. Kekuatan abadi mata ilahi. Murka mata ilahi. Sembilan langkah menentang surga. Serangan ilahi. Anggur naga emas. Ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kata Tuan Ikan Jantan dengan ekspresi mengerikan. Itu tidak pasti. Kincuan tersenyum. Jika aku ingin pergi, bisakah kamu tetap membuatku tinggal? Mengapa kita tidak menghapus masalah hari ini dan mengurus urusan kita sendiri mulai sekarang? Tuan Ikan Jantan berkata sambil menghindari serangan. 1889 Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Jika kamu tidak bisa, berpura-purala seolah tidak terjadi apa-apa. Kepalamu pasti ditendang keledai. Kincuan tertawa terbahak-bahak. Tuan Ikan Jantan mengerutkan kening, kamu tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Kenapa aku harus menghentikanmu? Kincuan tersenyum dingin padanya. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan padaku jika aku pergi? Kata Pak Ikan Jantan. Itu benar, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Namun, selama kamu masih hidup, aku akan dapat menemukanmu. Tidak akan lama lagi aku akan dapat dengan mudah membunuhmu. Pada saat itu waktu, bahkan jika aku harus pergi ke ujung bumi, aku masih bisa membunuhmu, kata Kincuan dengan santai. Mata Tuan Ikan Jantan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Dia adalah orang yang kejam dan jika dia diincar oleh orang seperti itu, maka hidupnya tidak akan mudah. Jadi, dia menatap Kincuan dengan mata haus darah yang menjadi semakin dingin. Nak, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Suara Tuan Ikan Jantan benar-benar dingin seperti berasal dari neraka. Setelah mengatakan itu, Tuan Ikan Jantan mulai berubah. Tubuhnya perlahan tumbuh lebih besar dan tubuhnya mulai memerah. Perlahan berubah menjadi merah darah. Ikan yin yang di sekitar juga memerah. Darah merah. Darah yin yang. Pada saat ini, ekspresi Kincuan juga sangat serius, karena ketika perubahan ini terjadi, kekuatan lawannya meningkat secara eksplosif, dan auranya menjadi sangat aneh, sangat berbahaya. Nak, mati. Tubuh Tuan Ikan Jantan berubah menjadi bola berwarna merah darah. Itu jatuh dan berputar, membawa aliran cahaya merah. Langit dan bumi di sekitarnya diwarnai merah. Darah menyebar dan tanpa sadar, tanah telah berubah menjadi merah darah. Kincuan merasa seperti ada banyak jarum yang menusuk ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Mereka benar-benar tajam dan setelah masuk, mereka memasuki pembulu darahnya seperti akan menyulutnya. Sangat kuat. Ini adalah kekuatan yang secara khusus menghancurkan garis keturunan. Selain itu, Heaven's Saint Power yang unik di Heaven's Saint Realm. Jika itu adalah orang lain di bawah Heaven's Saint Realm, garis keturunan mereka akan meledak dan mereka akan mati. Tapi Kincuan mengendalikannya dengan sangat cepat. Energi darah yang menghancurkan garis keturunan seperti itu tidak bisa masuk ke tubuh Kincuan sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, mereka tetap membutuhkan tubuh yang sempurna. Pada tahap awal, dia melatih tubuhnya. Pada tahap selanjutnya, dia menggunakan Immortal Key, Life Key, dan Spirit Key untuk menutrisi dan menghaluskan tubuhnya. Lagi pula, ada eksistensi kuat yang mengandalkan tubuh fisik mereka untuk menjadi orang bijak dan abadi. Tubuh orang-orang itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Mereka bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan dan menjungkir balikan gunung dan lautan dengan satu pukulan. Kali ini, Tuan Gong Yu menggunakan darah Yin Yang. Dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Kincuan. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan darah Yin Yang. Setelah menggunakan darah Yin Yang, dia akan berada dalam kondisi lemah untuk waktu yang lama. Periode waktu ini sangat berbahaya. Apalagi, menggunakannya sekali akan menghabiskan kekuatan hidupnya. Dengan kata lain, dia akan menggunakan masa hidupnya sebagai harga untuk meningkatkan kekuatannya. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan kehilangan tiga tahun umurnya. Namun, itu bisa dibuat dengan beberapa pil mahal, tapi pil ini sangat mahal. Umur seorang seniman bela diri sangat panjang, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan umur mereka dari mencapai akhir kecuali mereka benar-benar melompat keluar dari siklus reinkarnasi. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dewa perlu mendirikan dinasti surgawi dan mengendalikan beberapa sumber daya khusus seperti pil abadi, buah persik abadi, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan umur seseorang. Itu karena dewa juga akan mati karena usia tua. Oleh karena itu, banyak orang ingin masuk ke dalam jajaran dewa dan bergabung dengan dinasti surgawi. Bagaimanapun, kekuatan individu terlalu lemah. Pil yang bisa meningkatkan kultivasi dan umur seseorang adalah yang paling mahal. Lalu, ada pil detoksifikasi, pil kecantikan, dan seterusnya. Oleh karena itu, harga penggunaan darah yin yang sangat tinggi bagi Tuan Gong Yu. Tetapi untuk membunuh Kin Chuan, dia tidak terlalu peduli. Hari ini, jika dia tidak bisa membunuh Kin Chuan, dia akan meninggalkan hidupnya di sini. Wanita itu ingin menyerang, tetapi Kin Chuan menghentikannya. Karena hatinya tanpa emosi saat ini, tidak cocok baginya untuk menyerang, apalagi membunuh. Tuan Gong Yu sangat percaya diri. Begitu dia menggunakan serangan mematikannya, sekelilingnya berubah menjadi kabut bersalju. Bau darah yang brutal membuat orang ingin memuntahkan hati mereka. Dao jahat. Yin Yang Dao Kin Chuan mengembangkan Yin Yang Dao Ortodoks, kebenaran. Tapi Tuan Gong Yu ini mengambil jalan pintas dan mengambil jalan memutar. Dia mengolah dao darah Yin Yang. Dalam hal Yin Yang Dao, Kin Chuan lebih baik. Tapi kekuatan Tuan Gong Yu ini bahkan lebih kuat. Selain terkait dengan ranah seseorang, kekuatan Dao juga terkait dengan kekuatan seseorang. Kekuatan Dao berhubungan langsung dengan kekuatan sendiri. Salah satunya adalah sebuah kuali, dan berapa banyak kekuatan yang bisa dikeluarkan seseorang dibatasi oleh tubuhnya. Tuan Gong Yu sangat kuat, dan tingkat kultifasinya juga jauh lebih tinggi. Sayangnya, terkadang, keberuntungan menentukan segalanya. Dia bertemu Kin Chuan, variable ini, sebuah eksistensi yang tidak akan muncul pada 10 juta orang, tetapi dia hanya harus datang ke sini untuk mencari kematian. Ikan Yin yang berwarna darah itu seperti sambaran petir darah, menggambar pelangi berwarna merah darah. Usaran berwarna merah darah muncul di udara dan menyerbu ke arah Kin Chuan. Auranya menelan langit dan bumi. Ekspresi Kin Chuan serius. Saat ini, dia adalah yang terkuat dan paling percaya diri dengan kemampuannya menahan serangan. Dia sudah mengedarkannya secara ekstrim. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan membentuk segel. Perisai Fajra. Ini adalah kemampuan Fajra Dao. Segel itu membentuk perisai dan penghalang lain muncul di depannya. Hong Kong. Langit dan bumi sedang dirusak. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Suara gilatuan Gong Yu bergema. Sembilan langkah menentang surga. Tujuh langkah, delapan langkah. Dia mengambil langkah lain. Kin Chuan mengambil langkah lain. Langkah ini seperti pergi dari neraka ke surga. Kin Chuan tercengang saat dia mengambil langkah ini. Ini adalah langkah terakhir dari sembilan langkah menentang surga. Kin Chuan tidak tahu mengapa dia keluar. Sangat alami, bahkan tanpa memikirkannya, dia melangkah keluar begitu saja. Setiap kali dia mengambil langkah ketujuh dan kedelapan, dia merasa seolah-olah jiwanya terpisah dari tubuhnya. Tapi kali ini, dia tidak hanya merasa tidak nyaman, tapi dia juga merasa nyaman. Langkah Kin Chuan seperti naik ke surga. Langkah ini memungkinkan dia untuk melihat dunia yang berbeda. Itu masih dunia ini tetapi pada saat ini, dia merasa seperti sedang berdiri di puncak gunung. Dia bahkan merasa seperti telah melangkah ke alam surga. Perasaan ini tak terlukiskan. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat lemah. Dia merasa seperti memandang rendah semua makhluk hidup. Pada saat ini, Kin Chuan mengulurkan tangan dan menyerang. Surga tangan yin yang menutupi segel naga dewa. Hong lama. Kong. Langit dan bumi bergemuruh. Telapak tangan raksasa ditekan dari sembilan langit. Telapak tangan raksasa ini dikelilingi oleh meteorit yang berapi-api. Kin Chuan tidak tahu dari mana meteorit ini berasal. Apakah langit pecah? Tuan Gong Yu menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa dia telah menggunakan darah yin yang dan merasa bahwa pertempuran akan segera berakhir. Saat para ahli bertarung, kemenangan diputuskan secara instan. Dalam pertarungan hidup dan mati, bahkan jika kekuatan seseorang hampir sama, hasilnya akan diputuskan dengan cepat. Ini bukan pertandingan sparing atau gulat. Tuan Gong Yu, yang baru saja menghela nafas lega, melihat langkah kin Chuan dan wajahnya menjadi pucat pasi. 1890. Tuan Ikan Jantan tiba-tiba merasa putus asa. Apalagi saat dia mengangkat kepalanya dan melihat telapak tangan menekan dari langit. Itu sakral dan penuh kekerasan. Pada saat itu, dia merasa dirinya sangat kecil dan tidak berarti. Pemuda berambut putih dengan kemampuan menusup telinga tampak seperti bidadari yang turun dari langit. Bang! Suara besar terdengar. Serangan ini kurang ajar dan Kin Chuan tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Kekuatan semacam itu terlalu menyegarkan. Rasanya seperti tubuhnya menembus langsung ke langit. Tuan Ikan Jantan sudah mati. Kin Chuan tidak merasakan apa-apa. Dengan keributan yang begitu besar, para kaisar secara alami akan keluar. Terutama Nalan Huang. Chuaner, kamu baik-baik saja. Nalan Huang dengan cemas berjalan mendekat. Kin Chuan tersenyum, aku baik-baik saja. Oh benar, ibu, apakah kamu kenal Tuan Ikan Jantan? Mendengar nama Tuan Ikan Jantan, Nalan Long terkejut. Dia melihat ke tempat kejadian, orang itu adalah Mr. Melfish. Kin Chuan mengangguk, ya, dia bilang dia Tuan Ikan Jantan. Nalan Long memandang Nalan Huang dan berkata dengan lembut, Tuan Ikan Jantan adalah orang yang spesial. Dia tidak baik atau jahat. Tidak ada yang akan memprovokasi dia. Yang penting adalah dia memiliki kekuatan yang menakutkan di belakangnya. Keluarga Ram benar-benar pandai menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Kin Chuan tahu bahwa masalah ini tidak sederhana. Dia tahu bahwa ini adalah metode keluarga Ram. Meskipun tercelah, itu sangat efektif. Dia membunuh Tuan Ikan Jantan dengan sangat cepat dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Namun, keluarga Ram pasti akan membocorkan berita dan memberitahu orang-orang bahwa Tuan Ikan Jantan meninggal di wilayah keluarga Kaisar Dewa. Paman, apakah kekuatan di balik Tuan Ikan Jantan ini benar-benar menakutkan? Kin Chuan bertanya. Nalan Long tersenyum, hanya saja. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menanganinya. Kin Chuan melihat senyum Nalan Long dan tahu bahwa itu tidak sesederhana itu. Dia berkata, Paman, saat ini, katakan saja. Semua orang akan memikirkan cara. Jangan khawatir, meski dia kuat, ada cara untuk menghadapinya. Kita bisa bersiap lebih awal. Nalan Long mengangguk, Tuan Ikan Jantan adalah pengkhianat dari Kultus Matahari Cerah. Kultus Matahari Cerah adalah penguasa di sini. Kota Phoenix Suci hanyalah salah satu dari ratusan kekuatan mereka dan mereka hanya berada di peringkat tengah. Merasa. Kin Chuan menghirup udara dingin. Kultus Matahari Cerah benar-benar menakutkan. Area yang dikuasainya benar-benar luas. Divine Phoenix City adalah kota besar dengan perimeter besar. Itu adalah sebuah negara, sebuah dinasti, dan ada lebih dari seratus keberadaan seperti itu. Mereka semua dibantai oleh Master Bright Sun Chult. Dan Divine Phoenix City hanya bisa dianggap sebagai keberadaan tingkat menengah. Ini menunjukkan betapa kuatnya Kultus Mingri. Nalan Long melihat ekspresi serius Kincuan dan berkata, Cuan Er, jangan khawatir. Sekte masa depan adalah bisnis besar. Mereka tidak akan menganggap serius murid yang ditinggalkan. Mereka memiliki urusan sendiri untuk dilakukan dan harus ditangani musuh dari dunia makro lainnya. Mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan masalah sekecil itu. Meskipun demikian, terkadang tidak demikian. Kincuan juga mengerutkan kening. Sepertinya dia hanya bisa mengatur formasi dulu, untuk berjaga-jaga, dan bertindak sesuai keadaan. Masalah ini tidak tersebar, tetapi hati orang-orang yang mengetahuinya berat. Itu adalah Kultus Matahari Cerah. Tuan Gong Yu adalah murid terlantar dari Bright Sun Chult. Namun, ada desas-desus bahwa dia bukan murid biasa yang ditinggalkan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah cucu dari seorang penatua. Untuk menjadi sesepuh dari Bright Sun Chult, dia pasti orang yang sangat kuat. Dengan hentakan kakinya, dia bisa mengguncang seluruh dunia. Di hari-hari berikutnya, Kincuan menghabiskan waktunya untuk menyiapkan formasi dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Dia ingin menerobos ke Quintesential Sagerilem secepat mungkin. Paling tidak, dia bisa merasa lebih nyaman saat mencapai alam Sager Klasik. Lagipula, dia memiliki bayi naga dan harta karun lainnya. Saat ini, dia hanya perlu mencapai pemujaan bintang penyempurnaan. Harta karunnya dan bayi naga dapat dianggap sebagai alam Sager Klasik. Kincuan ini masih percaya diri untuk mencapai penghormatan bintang kesempurnaan dalam waktu singkat. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, berita menyebar keluar bahwa Tuan Gong Yu dibunuh oleh klan Divine Phoenix. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Pada awalnya, banyak orang tidak terlalu memikirkannya. Namun, hanya sedikit orang yang tahu mengapa orang-orang dibalik masalah ini mendorongnya. Oleh karena itu, jelas bahwa ini juga didorong oleh Ram Klan. Ketika Kincuan mendengar ini, ekspresinya menjadi agak tidak sedap dipandang. Sejak Klan Ram melakukan ini, Kincuan tidak keberatan melakukan sesuatu ketika saatnya tiba. Karena itu tersebar, dia mungkin juga menyebarkannya bersama. Segera, berita lain keluar. Klan Ram telah menyuap Tuan Gong Yu untuk membunuh klan Divine Phoenix. Penyebab utamanya adalah Klan Ram. Ketika berita ini menyebar, Klan Ram merasa seperti ditendang. Meskipun mereka telah memikirkan situasi seperti itu, mereka akan menyangkalnya. Namun, banyak orang telah melihat Klan Penguasa Ilahi membunuh Tuan Gong Yu. Ini bisa diverifikasi. Oleh karena itu, Klan Ram menolak untuk mengakuinya. Namun, terkadang, tidak mengakuinya tidak berarti semuanya akan baik-baik saja. Para ahli tidak akan berdebat dengan Anda. Belum lagi fakta bahwa mereka melakukannya, bahkan jika tidak, mereka mungkin dijebak dan menjadi kambing hitam. Karenanya, Klan Ram merasa agak jijik. Alasan mengapa Kincuan menyebarkan berita begitu cepat adalah untuk menghentikan Klan Ram mendorong masalah ini. Kematian seorang murid yang ditinggalkan perlahan-lahan akan tenang seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun, dunia itu sangat besar. Tidak ada yang akan melihat orang hilang. Namun, dorongan ini terkait dengan Bright Sun Chult. Itu berbeda. Terkadang, hal-hal seperti ini. Begitu berita menyebar, itu tidak dapat dikendalikan bahkan jika seseorang menginginkannya. Masalah ini seperti ini. Berita itu menyebar dengan cepat. Semua orang tertarik pada apakah Bright Sun Chult akan mengambil tindakan. Meskipun pemimpin kultus matahari terang menguasai dunia ini, kekuatan ini hanya tunduk. Banyak kekuatan ingin menggantikan Bright Sun Chult. Klan Divine Phoenix dari Divine Phoenix City memiliki sejarah yang panjang. 10 ribu tahun yang lalu, itu adalah klan dan kekuatan yang luar biasa. Meskipun sekarang telah menurun, itu sudah mulia untuk waktu yang lama. Selama hari-hari kejayaannya, keberadaan seperti Bright Sun Chult bahkan tidak bisa dipukul oleh klan Divine Phoenix. Oleh karena itu, klan Divine Phoenix saat ini hanya bisa dianggap rata-rata. Namun, masih banyak kekuatan yang menganggap tinggi klan Divine Phoenix atau merasa khawatir. Mereka merasa bahwa klan Divine Phoenix akan melonjak begitu mereka memiliki kesempatan dan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Kincuan telah selesai meletakkan formasi. Dia yakin dengan formasinya, tapi ini adalah wilayah ilahi. Dia tidak yakin orang lain tidak dapat merusak formasi seperti sebelumnya. Selain formasi, Kincuan masih harus melakukan lebih banyak persiapan. Dia harus meningkatkan kekuatannya. Selama dia mencapai Great Perfection Star Venerate, binatang iblisnya, termasuk Formation Deforming Beast, akan mencapai Sky Sagerilem. Pada saat itu, dengan Sky Sagerilem Formation Deforming Beast, kekuatan formasi akan meningkat. Kincuan percaya diri dalam menerobos dalam waktu sesingkat itu karena dia memiliki Kartu Truth. Jimat, Pil Obat, Perisai Kura-Kura Hitam, dan Ikan Yin Yang. Terutama Ikan Yin Yang. Kincuan mempelajari ini dengan sangat cepat. Dia merasa sangat akrab dengannya. Lagi pula, Yin Yang grit daunnya terlalu mengerikan. Itu seperti meminta orang dewasa untuk mempelajari beberapa tindakan seorang anak. Itu sangat mudah. Hal lainnya adalah Pil Obat. Terima kasih. 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 Terima kasih.